Sebut saja mungkin Pak Lurah, kemudian ya kan mencalonkan anaknya, lalu kemudian tidak memenuhi syarat sebetulnya secara konstitusi, lalu kemudian ketidaketisan lah katakan, contoh memberdayangkan perangkat pemerintah untuk memenangkan capres. Pas partai solidaritas instan barangkali, tiba-tiba ya kan begitu baru saja dimunculkan seorang ketua umum, waduh, balihunya ada di mana-mana, institusi mana yang mampu melakukan itu, lu, 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 nama lu masuk, calon dihilangkan, waduh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat kapan saja. Kita ketemu lagi di perbincangan menolak lupa untuk mengingat kembali, merecall kembali kisah-kisah perjuangan dulu pada saat 98. Dan tentu saja suasana 98 kita recall kembali untuk kita bisa melihat masa depan Indonesia dengan lebih baik, dan dari kisah-kisah 98 kita bisa belajar banyak hal, sehingga dalam merumuskan arah gerak bangsa kita ke depan bisa lebih baik. Oke, nah saat ini kita ada bersama dengan sahabat Parto, Parto Bangun Pengaribuan lengkapnya. Ngetopnya apa nih, Parto Bangun aja, Pengaribuan kayaknya jarang dipakai. Jarang, di Medsos, di Medsos ya. Di Medsos ya, Parto Bangun Pengaribuan, populernya. Oke, Bung Parto, apa aktivitas sekarang? Sekarang sih ya, kalau secara ini ya, kerja, kerja-kerja secuai profesi lah ya. Nah, kalau di, tapi di kegiatan juga ya aktif masih memperjuangkan nilai-nilai lah. Iya ya, oke. Aktivis never old ya. Never old. Aktivis itu tidak pernah pensiun. Oke, nah itu yang menarik ya. Dulu waktu 98 ngapain aja? 98 ya, pastinya kita sudah cukup terdoktrin karena memang suasana bangsa pada saat itu sangat kritis. Kita 98 bergerak dari kampus, keluar kampus, untuk melawan tirani kekuasaan Nordia baru pada saat itu. Oke, apa yang mendorongmu untuk jadi aktivis dulu? Sekedar kecelakaan sejarah atau ada sesuatu yang mendorong untuk, wah gue harus berkebaran? Sebelum peristiwa kecelakaan sejarah, saya pikir begini. Kebetulan saya kuliah di ISTN ya. Oke, ISTN. Kampus jaket hitam yang bisa dibilang lah bahwa kampus itu termasuk embryo-embryo aktivis itu lahir di situ. Iya. Jadi senior-senior saya ketika kita kuliah pun artinya 3 tahun sebelum peristiwa 98 pun begitu hari pertama masuk kuliah saja. Sebut saya dulu OSPEC ya. Iya OSPEC. OSPEC itu sudah disimulasi kemudian bagaimana caranya adik-adik mahasiswa begitu masuk. Kamu hadir ke kampus bukan cuma untuk kuliah. Bahwa persoalan di Republik ini besar dan kita harus ikut ya memperhatikan lah kemudian ya mungkin ya bahwa ada kekuasaan tirani besar di Republik ini yang harus kita lawan. Jadi itu yang didoktrin dulu oleh para senior ya. Artinya sudah ada embryonya dibibit ketika kita masuk kampus. Masih jauh sebelum kalau bicara tadi kecelakaan sejarah itu kan 98. Tapi di sebelumnya, 3 tahun sebelumnya kita sudah cukup dibangun untuk siap menjadi mahasiswa yang kritis. Kira-kira gitu Bung Jojo. Iya. Dari situlah kemudian parto muda tergerak untuk melakukan aksi-aksi di gerakan mahasiswa. Artinya kan persoalan di internal kampus juga kan banyak. Kebetulan kan begitu kita masuk sebenarnya bibit krisis moneter sudah terjadi. Harga mulai naik terus kemudian ya contoh artinya gini. Hal sederhana yang paling domestik misalnya ketika kita uang kuliah mulai naik. Makan di warung dulu masih bisa 700-800 perak udah dapet ayam gitu ya. Tiba-tiba kok jadi-jadi seribu nih. Dari situ sudah mulai terasa. Situasi. Makin berat ya. Nah terus kemudian kan akhirnya ya di kampus pun aduh kiriman orang tua terlambat. Minta ke kampus untuk menunda pembayaran. Lalu kemudian gak bisa ikut ujian loh kalau gak bisa lah gak bayar ruang kuliah. Nah di situ gejolak itu mulai lahir. Gejolak perlawanan mulai dan. Wah gimana kita mendapatkan pendidikan kalau kita tidak punya harus bayar dulu baru bisa kuliah, baru bisa ikut ujian kan gitu. Nah di situ suh kemudian kita mengkonsolidasikan diri di tingkat-tingkat himpunan, jurusan. Nah lalu kemudian ya artinya masih awalnya masih dengan komunikasi dengan pihak rektor katakanlah purek pada saat itu ya. Memohon penundaan dulu bagaimana kemudian kita ujian dulu nanti kemudian bayar gitu kan. Negosiasi-negosiasi dilakukan. Tapi kemudian dengan. Negosiasi dengan pihak rektorat. Tapi kemudian kan ya namanya kebijakan kampus pada saat itu gak bisa. Nah itu saya sampai pernah melakukan ketika kawan-kawan mau ujian tidak bisa ikut ujian. Itu semua kelas kita tusuk pakai korek api kuncinya. Supaya gak bisa dibuka tuh kelas. Ya udah tidak ada ujian. Dan teman-teman yang kebetulan ya ada solidaritas. Kita bangun solidaritas dengan kawan-kawan. Dimana kawan-kawan yang katakanlah mampu. Itu terkumpul dan mungkin dulu ada dulu surat kertas ujian. Kalau bisa ikut ujian itu kan setelah bayar lalu kemudian dapat surat untuk bisa ujian gitu kan. Itu kita sobek-sobek. Yang membangun solidaritas itu. Artinya kawan-kawan yang mampu bayar pun yaudah kita gabung dengan teman-teman yang tidak bisa ikut ujian. Tidak usah ikut ujian. Nah itu pergerakan-pergerakan solidaritas itu ya. Kita sudah bangun di tingkat internal kampus. Jadi diawali dengan isu internal kampus. Nah kira-kira isu-isu nasional apa yang dulu disuarakan saat 1998 dulu dengan teman-teman? Saya kira tidak jauh bahwa kita selalu didoktrin sama senior kita pada saat itu bahwa ini ada penguasa yang cukup lama dan diktator. Terus kemudian ya terus isi yang paling sederhana selalu kita digulirkan di bajaman kita dulu kuliah itu. berkumpul aja sekian orang ngomongin negara bahaya loh. Tidak ada kebebasan berserikatan berkumpul ya. Bahkan ada istilah hati-hati tembok aja bisa mendengar loh. Iya, iya, iya. Dulu ngeri kita. Peristiwa penculikan-penculikan kan sudah pernah terjadi saat itu membuat kita kemudian wah ini betul-betul kekuasaan yang cukup kuat kan gitu. Nah dulu 1998 itu kita disatukan oleh isu-isu ya seputar misalnya soal dui fungsi ABRI. Tolak undang-undang paket, undang-undang politik. Kemudian isu-isu soal KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Hampir sama tuh dari hamparan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Dari Sabang sampai Merauke isunya sama. Jadi kita tidak terpecah oleh isu yang macem-macem. Fokus pada isu itu juga. Ya contoh penunjukan gubernur dulu kan dari sentral, dari pusat. Betul, betul. Dan itu biasanya yang dikaryakan ya TNI kan gitu. Jadi gubernur TNI, jadi gubernur TNI kan gitu. Ya itulah wujud dari dui fungsi ABRI dulu kan. Sehingga bisa terkontrol di Indonesia pada saat itu. Kayaknya sekarang agak mirip-mirip tuh arahnya ke sana tuh. Ada kejala-kejala begitu. Menurut Bang Parto gimana tuh? Memang saya melihat ada potensi bangkitnya kembali warisan Orde Baru gitu. Ada-ada pewaris Orde Baru hari ini yang masih muncul untuk kemudian mungkin membangkitkan bisa saja kan gitu. Sudah mulai ada lemparan isu bagaimana presiden dipilih oleh di Senayan saja gitu. Tidak penceplohan sangat lusung. Saya kira itu udah tanda-tanda gitu. Iya ya jadi ya ternyata kayaknya kita belum bisa move on ya dari persoalan apa yang kita suarakan dulu saat 98 ya. 25 tahun kira-kira. 25 tahun ya. Sampai hari ini. KKN kembali. Kemudian persoalan bagaimana penempatan militer dan polisi misalnya di jabatan-jabatan sipil ya. Itu fenomena itu kayaknya pelan tapi pasti itu agak muat sekarang ya. Kalau kita bandingkan dengan dulu kita suarakan dan hari ini ternyata kita gak move on gitu dari persoalan-persoalan itu. Iwana menurut Bung Barto? Ya karena memang gini cukup kuat ya di era orde baru ketika regeneratif di mana TNI selalu dikaryakan di jabatan-jabatan publik. Semua lah. Layar kementerian, badan-badan, kemudian bahkan duta besar gitu kan. Nah sehingga turun-temurun secara regeneratif di tingkat internal institusi TNI semacam. Ini kanal ini jangan sampai hilang gitu lah. Di internal ini. Sehingga kita melihat dari luar. Wah ini kok sepertinya TNI tidak mau kembali ke posisinya secara profesional ya menjaga stabilitas negara saja kan. Kira-kira gitu. Dulu 98 aktif di lembaga apa? Atau gerakan apa namanya dulu? Di Forkot dulu waktu masih awal ya. Kemudian awal-awal kita di Forkota. Dengan kurang lebih lima puluhan kampus kurang lebih pada saat itu. Sudah bertambah kemudian berkembang. Tapi di perjalanan ya namanya dinamika kemudian ya artinya banyak sekali kepentingan-kepentingan dan banyak sekali mungkin langgam-langgam gerak yang mungkin harus dinamis. Kemudian sekitar 99 kita keluar dari Forkot. Kemudian kita bentuk front kota. Ya ada varian-varian cukup banyak varian gerakan-gerakan ya. Banyak. Antara elemen ya. Ada kelompok Jipayung ada kemudian kelompok ekstra kampus dan lain-lain. Pada saat itu dinamika gerakan mahasiswa tentu saja di dalam gerakan yang terbatas tapi kayaknya itu adalah bentuk perlawanan ya. Dari kelompok mahasiswa dalam situasi yang terbatas penuh intimidatif sifatnya. Tetapi toh juga mahasiswa tetap bergerak. Bahkan di saat ujian, di saat skripsi pun semua ditinggal untuk pergerakan. Betul. Ya saat itu. Nah dari kaosnya Bum Parto aja udah terbaca nih gerakan 98 ya gerakan aktivis. Barang apa ini? Barang apa? Bisa diceritain gak tuh? Yang pasti sih gerakan 98 mungkin muncul atas kesadaran moral kita kembali. Gerakan 98 kan berisi kawan-kawan dari semua elemen-lemen kampus dulu jaman pergerakan mahasiswa. Lalu kemudian hari ini merasa moral kita tergugah karena satu peristiwa kok rasanya kita mengalami kemunduran demokrasi. Oke. Dimana ada peristiwa Pilpres hari ini cita-cita kita memperjuangkan agenda reformasi. Kemudian hari ini tercederai. Itu Bung Jojo. Ya. Nah menarik nih soal istilah kemunduran demokrasi itu. Kemunduran demokrasi itu kan kesimpulan ya. Ya. Nah tentu kita sampai pada kesimpulan itu ada indikator-indikatornya kan. Kira-kira indikator-indikator dari kemunduran demokrasi itu demokrasi contohnya apa aja nih? Ya saya kira ini pertama ya kan ada persoalan etika yang terjadi contoh pelanggaran etika. Saya kira kan teman-teman di aktivis membangun agenda reformasi, memperjuangkan reformasi, memerawat demokrasi, kemudian dicerai dengan peristiwa misalnya. Loh kok kemudian sebut saja mungkin Pak Lurah. Oke. Nah kemudian ya kan mencalonkan anaknya, lalu kemudian tidak memenuhi syarat sebetulnya secara konstitusi, lalu kemudian ya meloloskan dengan memodifikasi lah katakan, memodifikasi perasa-perasa dalam aturan regulasi dan segala macam. Sehingga kita menilai ini ada kecacatan demokrasi. Oke. Itu nanti kita elaborasi di situ, itu kita perdalam lagi. Menarik itu sepertinya. Kita jeda dulu untuk masuk di segmen berikutnya. Ya kita di segmen kedua, kita gali lagi, kita elaborasi lagi persoalan indikator-indikator kita kembali dalam suasana yang ada kecenderungan untuk kembali ke situasi yang tidak demokratis. Misalnya disebutkan tadi soal etika, bahwa demokrasi itu juga bukan saja berbicara soal prosedur, tetapi juga berbicara soal nilai-nilai. Termasuk diantaranya soal nilai etis, nilai etika. Saya jadi ingat pemilu terakhir Orde Baru, 97. Pemilu 97, 8 bulan kemudian, 98, Soeharto jatuh. Atau Orde Baru jatuh. Dulu 97, pemilu 97 itu, Soeharto punya legitimasi hukum. Karena proses pemilu berjalan sesuai undang-undang. Soeharto punya legitimasi politik. Karena semua kekuatan politik mengerucut kepada Soeharto. Ada dua legitimasi yang Soeharto punya. Legitimasi hukum, legitimasi politik. Tetapi satu yang Soeharto tidak punya, legitimasi etis. Nah legitimasi etis itu seperti misalnya KKN. Ketika sebuah pemerintahan terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, maka dia akan tergerus legitimasi etisnya. Nah apakah situasi sekarang ada potensi tidak? Bahwa siapapun yang terpilih nanti, misalnya, dia punya legitimasi hukum, dia punya legitimasi politik, tetapi dia kehilangan legitimasi etis. Potensi itu sangat besar. Siapapun, satu, dua, tiga hari ini pun secara legitimasi politik, hukum, prosedural ya, ya legitimate. Tapi kemudian nanti kita akan melihat, ya kita akan flashback lagi bagaimana peristiwa legitimasi secara hukum yang syarat ada rekayasa. Dan mungkin kita juga bisa lihat faktanya nanti secara de facto mungkin ya publik akan menilai ada ketidakpuasan. Misalnya mungkin siapa tahu ada potensi. Hari ini sudah muncul kok potensi-potensi ketidaketisan lah katakan. Contoh, memberdayangkan perangkat pemerintah untuk memenangkan capres tertentu. Semua lembaga-lembaga. Bahkan, ya nyata terakhir abdesis saja dimobilisir, diberdayakan, dijadikan alat, gitu. Dan konon ceritanya ini tinggal kita cross-check bagaimana ada sebuah partai, partai solidaritas instan barangkali. Tiba-tiba, ya kan, begitu baru saja dimunculkan seorang ketua umum, waduh, balihunya ada di mana-mana. Institusi mana yang mampu melakukan itu? Oke. Partai besar sekalipun, belum tentu punya infrastruktur yang cukup masif hingga ke tingkat desa. Partai besar, loh, ya. Untuk bergerak secara TSM, ya. TSM. Infrastruktur, masif, sistematis. Dan luar biasa cepat, loh. Ini kalau terstruktur, sistematis, dan masif, ini bicara waktu, satu malam, tidak lebih dari 24 jam muncul pagi-pagi. Institusi apa yang mampu melakukan? Infrastruktur institusi mana yang sampai mengakar ke tingkat desa? Dalam semalam. Dalam satu malam. Perhatikan, itu seperti operasi Bandung-Bondohoso, ya. Nah, kuat sekali, nih. Pertama, mungkin gini. Selain infrastruktur secara gerak, ya. Infrastruktur komunikasi, oke. Hari ini bicara teknologi. 3 blaster laksanakan, gitu kan. Tapi kan di situ pasti ada bensin, bos. Tidak ada yang tidak mungkin, masuk, diperintahkan. Karena gini, begitu kita lihat secara, kita mengidentifikasi, seragam semua, bos. Gambarnya sama, ukurannya sama. Iya. Itu jelas instruksi menggunakan infrastruktur yang mungkin terkait dengan plat merah. Iya. Yang paling mungkin untuk melakukan itu adalah struktur negara. Iya. Iya. Apakah itu birokrat? Birokrat, barangkali. Polisi, militer, dan lain-lain. Karena itu infrastruktur yang paling terstruktur rapih dari mulai pusat hingga ke daerah. Partai, tidak mungkin. Yang paling memungkinkan untuk melakukan itu. Pasti. Tidak mungkin. Ya, karena jumlah balihonya sama jumlah kadernya lebih banyak balihonya. Iya, betul. Nah, salah satu ciri yang membedakan antara pemilu demokratis dan pemilu yang tidak demokratis seperti zaman Orde Baru dulu adalah kalau pemilu yang tidak demokratis itu dia melibatkan struktur birokrasi militer, polisi sebagai mesin memenangan pemilu. Nah, karena itu belajar dari situ kemudian kita masuk di era pemilu reformasi tentara, polisi itu diatur secara khusus. Mereka harus netral. Kemudian, begitu juga dengan birokrasi ASN. Mereka harus netral. Ada undang-undang yang mengatur khusus soal kenetralitas ASN. Nah, meskipun sudah ada undang-undang itu tetapi ternyata juga tidak tersentuh misalnya menggerakkan aparat sampai level desa. Nah, itu kan sebagian dari struktur pemerintahan. Undang-undang, ada undang-undang yang mengatur secara khusus bahwa mereka harus netral. Nah, tetapi situasi sekarang ternyata hampir semua perangkat hukum yang kita punya tidak mampu menyentuh persoalan itu. Memobilisir para perangkat desa misalnya. Nah, ini kan situasi-situasi yang kayaknya mirip-mirip nih ya. Kayaknya kenal nih kita situasi begini dulu ya. Nah, itu terjadi lagi. Sepertinya gerakan mahasiswa sekarang ya kita berharap sih bisa merespon situasi seperti itu. Menurut Bung Karto bagaimana situasi mahasiswa sekarang? Ya, sebenarnya sih ini menjadi tanggung jawab kita ya. Karena begini, ketika kita masih kuliah, tanggung jawab membangun moral kita, para senior kita yang memang aktif di aktif di prodem katakanlah. prodemokrasi. Nah, ketika kalau hari ini ada yang menjustifikasi kok adik-adik mahasiswa ini kurang dekat seperti tahun 1998. Kadang saya memposisikan diri salah kita. Oke. Termasuk dosa kita juga. Dosa kita juga. Kita harus mewaris semangat merawat demokrasi terhadap adik-adik. Nah, kemudian hari ini juga konon ada cerita bahwa adik-adik mahasiswa juga dihadapkan pada persoalan-persoalan yang mirip seperti kita dulu juga. Bahwa kekuasaan intervensi ke kampus rektor diintimidasi juga. Jangan sampai adik-adik mahasiswa ini bergerakan seperti itu. Ada kemiripan juga. Nah, mahasiswa juga disibukan dengan persoalan-persoalan di internal kampus agar tercerai beraih tidak terkonsolidasi untuk berpikir soal isu-isu nasional. Jadi, fokusnya hanya kepada diri sendiri bagaimana supaya selesai kuliah. Iya. Dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan. Dan ke isu ini juga membuat membuat efektif cukup efektif ya. isu apa apa namanya bonus demografi ya kan. Kemudian turunan dari isunya adalah hati-hati persaingan berat loh untuk kerja nanti segala macam. Sehingga adik-adik mahasiswa sekarang fokus ya sudah. Gue mau belajar aja. Dapat nilai bagus IP besar kerja daripada harus bersaing berat dengan sesama nanti. Padahal harusnya kan bahwa bonus demografi ini diharusnya di dianggap menjadi sebuah potensi yang cukup besar untuk membangun bangsa ini. Supaya nggak luh lagi luh lagi. Saya pernah ketemu dengan beberapa aktivis mahasiswa yang sekarang kayaknya menurutku saat kita menceritakan situasi 98 nggak dapet tuh feel-nya dari teman-teman mahasiswa yang sekarang atau belum belum bisa dapet feel yang cukup dalam bahwa situasi yang mereka nikmati hari ini itu bukan sesuatu yang turun dari langit begitu saja. Situasi yang demokratis mereka bebas mereka bisa bersuara dengan enak bebas semuanya nah situasi-situasi yang mereka nikmati ini itu diperjuangkan dengan darah keringat dan air mata bukan sesuatu yang gratis itu tidak turun dari langit nah itu yang feel itu yang mungkin belum belum terkoneksi ya antara para senior dengan saya menilai begini Bung Jojo kita memang ada komunikasi yang putus oke kenapa putus nyaris 10 tahun kita terlena kita kita merasa merdeka loh sempat ya sempat sempat ya gender reformasi kita katakanlah beberapa poin tercapai walau masih ada dua poin tertunda yang mungkin harus kita progresif lagi untuk perjuangkan tapi kemudian ini kita merasa terlena sehingga kita tidak merawat moral ini terhadap adik-adik kita seolah-olah begini di pemerintahan Jokowi kita sempat terlena dengan sepertinya agenda reformasi sudah berjalan lalu kemudian harapan kita munculnya sosok-sosok lagi pas Kak Jokowi yang kemudian bisa meneruskan menuntaskan agenda reformasi yang tertunda tapi kemudian nah komunikasi kita yang putus ke adik-adik di kampus membuat mereka tadi kehilangan feel kita tidak menanamkan feel itu ke adik-adik bahkan hari ini yang paling ironis kadang-kadang yang paling ironis saya melihat sosok katakanlah Kesang ini cukup kontroversial ketika dia menjawab pertanyaan media yang kemudian ada supir truk mengatakan emang ada ya ketika menghindar presiden ditangkap ada ya kan ini peristiwa orde baru yang parahnya lagi Kesang bilang ya kan saya tidak tahu seperti apa orde baru loh bos untuk tahu merusaknya narkoba harus kita coba peristiwa kemerdekaan apakah kita harus ngalamin baru tahu Indonesia ini merdeka nah ini kan seolah-olah membutakan sejarah padahal seharusnya sejarah menjadi referensi dan evaluasi untuk kita kemudian berjalan bergerak ke depan itu di level ketua umum partai seorang ketua umum partai instan itu nah itu nah itu termasuk demokrasi yang dibangun tidak jelas bentuk platformnya seperti apa ujuk-ujuk dua hari KTA jadi ketua umum nah ini gimana sih produk ADRT-nya seperti apa sih yang konon dulu banyak loh yang prediksi partai ini akan menjadi partai masa depan partai kekinian yang punya visi yang cukup katakanlah oh ini gagasan luar biasa tapi ternyata old passion ya kan tidak lebih seperti partai-partai yang di pelihara oleh baru pada saat itu ADRT tidak penting udah sosok nah itu ya nanti kita akan masuk lagi perbincangan dalam perbincangan yang lebih seru di segmen berikutnya kita jeda dulu oke kita balik lagi di perbincangan menolak lupa Bung Warto tadi kita bicara juga soal bagaimana situasi elektoral kita politik-elektoral politik pemilu kemudian juga partai politik nah dulu bagian dari kritik kita terhadap order baru adalah persoalan bagaimana partai politik itu juga bisa sebagai salah satu pilar demokrasi partai politik itu juga harus sehat kuat dan sehat dan demokratis itu yang penting nah kemudian tadi Bung Warto menyebut ada satu partai yang kemudian secara instan mungkin satu-satunya di dunia ya menentukan ketua umum dengan apa aklamasi lah katakan ya aklamasi tetapi yang yang paling menyolok adalah kadernya umurnya 2x24 jam kemudian bisa langsung jadi ketua umum ya ya mungkin satu-satunya partai politik yang begitu ya cuma di Indonesia begitu nah oke kita sekarang kita sudah memotret ya situasi yang kemarin 98 dan situasi yang sekarang ya kita coba bandingkan tetapi saya ingin kita masuk ke dalam pengalaman-pengalaman kalau tadi korelasinya aku bilang adik-adik kita atau katakanlah anak-anak kita yang saat ini mahasiswa belum bisa dapat feelnya bagaimana perjuangan bapaknya atau kakak-kakaknya dulu senior-seniornya dulu di dalam mewujudkan situasi yang demokratis nah dalam konteks itu apa dulu pengalaman Bung Parto yang paling serem lah ya pada saat bergerak dulu oke pertama mungkin yang paling teringat adalah peristiwa naiknya BBM kalau tidak salah tahun 98 itu 4 atau 5 Mei 4 Mei itu kita sudah masuk ke dalam situasi krisis yang sudah sudah parah apalagi ya itu momentum ketika naiknya BBM pada saat di awal Minggu pertama Mei 98 lalu kemudian kita akibis mahasiswa di katakanlah di zona selatan pada saat itu ada ISTN Pancasila APP UNAS Gunadarma UI dan kawan-kawan di selatan kemudian sepakat kita bergerak turun ke jalan untuk kemudian kita long mars ke istana atau ke DPR RI lalu kemudian muncul isu pada saat itu kita cukup sudah cukup berani mengatakan pada saat itu dengan menyebut Tumto Gantung Suvarto pada saat itu kebetulan saya korlap lalu kemudian turun saya orasi di depan HALT Pancasila Universitas Pancasila di Lenteng Agung lalu kita berusaha untuk bergerak long mars ke senaya lalu kemudian dihadang oleh BRIMO Kostrad di Lenteng Agung stasiun dan kita sempat berbenturan lalu kemudian ya karena sudah mulai terlalu sore lalu kemudian kita kembali ke kampus masing-masing nah di kampus pada saat malam itu mungkin Bung Hermawan Sulistio Mas Kiki kalau masih saya ingat pada saat itu langsung malam datang ke posko kami di ISTN langsung ngomong lu lu nama lu masuk calon dihilangkan waduh yang bener aja nah itu kita sudah mulai tuh terasa tuh waduh merinding langsung malam itu di tengah grimis hujan waduh jadi gimana yang penting solid kompak jawab kawan masing-masing saling memperhatikan jangan pernah sendiri ya karena bagaimanapun juga saat sendiri dimana-mana sudah mata ini ngintip gitu karena ya minggu pertama Mei itu ya aksi awal Mei itu ya pada saat itu masih cukup belum kuat kekuatan mahasiswa untuk turun ke jalan titik selatan pada saat itu kita turun itu sudah langsung berani kita gantung Soeharto bukan turunkan Soeharto eskalasinya kita gantung Soeharto itu masih adalah jejak-jejak digitalnya pasti nah udah kita langsung terasa tuh pas ke aksi kita langsung nama-nama kita yang masuk dalam core lab dan gen lab aksi pada saat itu simpul-simpul kampus juga ternyata nama-nama kita sudah ada jadi TO ya target operasi nah itu disitu kita sudah terasa dari interaksi dengan teman-teman dari elemen yang lain ada ketakutan yang sama ya dari setiap aktivis mahasiswa ya dari Sabang sampai Merauke dulu situasi pada saat itu saya juga lokasi posisi saya ada di Surabaya sebagai ya salah satu penggerak untuk gerakan mahasiswa ya di Jawa Timur nah waktu itu situasinya bagaimana dari sekian banyak varian elemen mahasiswa itu bisa terkonsolidasi dengan baik apa yang yang dilakukan pada saat itu untuk konsolidasi Bung Parto padahal pada saat itu komunikasi secara teknologi kita gak ada handphone handphone sangat mewah barang mahasiswa kita masih ingat beberapa kawan-kawan memang ada handphone untuk kemudian pada saat itu juga perusaha mahal atau segala macam sulit ya tapi semangat ini semangat pergerakan ini karena bola salju sudah semakin besar dan kita muncul kepercayaan diri yang cukup besar sehingga kontak-kontak melalui telepon biasa kita coba hubungi kawan-kawan di daerah seperti apa perkembangan pergerakan di daerah lalu kemudian ya pada saat itu walaupun TV ya TV pada saat itu kita juga kan menjadi gambaran buat kita pada saat itu sudah ada TV-TV swasta ya ya disitu sudah dapat oh di daerah bergerak di Medan bergerak Surabaya bergerak nah ini kemudian itu yang membuat kita semakin memperkuat konsolidasi kita pada saat itu informasi lah ya informasi jaringan informasi ya saya masih ingat dulu teman-teman di Surabaya berkonsolidasi dengan teman-teman di Jogja Semarang kemudian Jakarta ya Bandung dan di luar Jawa misalnya Makassar Medan ya itu kalau misalnya kita konsolidasi kita harus datang langsung ke Jakarta pakai kereta ekonomi yang paling ekonomi kereta ekonomi paling ekonomi dan ada bahkan disambungan disambungan gerbong ya disambungan gerbong ya itu cerita itu situasi kita jadi kalau kita ingin konsolidasi kita harus ketemu fisik betul ya nah sekarang kan situasi itu bisa diatasi dengan teknologi teknologi tidak perlu ketemu fisik ya nah sebenarnya situasi sekarang kita sangat dimudahkan oleh teknologi untuk misalnya kalau kita mau konsolidasi betul ya nah menurut Bung Parto kalau kita compare dengan situasi kita dulu dan situasi hari ini mengapa mahasiswa tidak cepat terkonsolidasi dalam situasi teknologi yang sekarang sangat memungkinkan untuk dalam 1x24 jam terkonsolidasi dengan baik apakah karena tidak punya common enemy misalnya ya saya pikir begitu sih kita dulu masih punya satu musuh besar sehingga kita konsentrasi di isu itu kalau hari ini saya pikir ya dengan kita harus akui dulu bahwa hasil panen perjuangan kita ketika itu muncullah multi partai hari ini kebebasan sehingga partai dengan berbagai macam platform kemudian mengakomodir aspirasi-aspirasi dengan segmen-segmen isu sehingga ini menjadi terurai kalau kita lawan kita dulu kan betul-betul satu kekuasaan tirani yang cukup lama berkuasa sehingga membuat kita terikat dalam satu isu besar sehingga kita cukup kuat nah hari ini dimudahkan dengan teknologi ya teman-teman yang lain ya di hari yang lain ya katakanlah aspirasinya terpenuhi di sektor sana lalu kemudian di sektor sini sehingga tidak cukup kuat kita tidak cukup kuat ya tidak cukup kuat situasi hari ini apa dulu pengalaman misalnya pengalaman kekerasan kalau bukan Bung Parto atau teman-teman di sekitar lingkaran Bung Parto yang mengalami kekerasan ya saya kira bentuk kekerasan yang paling nyata ketika kita aksi berapa kali kita aksi polisi tentara wah dipukulin saya peristiwa semanggi itu saya nah ini tingkat hilang sadar saya kan begitu di depan Atma Jaya kan awalnya kita aksi ke DPR lalu kemudian pukul mundur masuk ke Atma Jaya itu dibombardir oleh gas air mata saya tepar tidak ingat apa-apa lagi muncul saya bangun udah di rumah sakit Jakarta cerita kawan-kawan cuma lu dibawa naik ambulans kemudian kena gas air mata bangun yang menarik lagi ini beristiwa menarik tiba-tiba di samping saya itu rektor Amar Fun buat abdal dia bawa gulungan koran dia cuma pukul sadar lu eh ya pak dua pilihan lu mau balik lagi tempur atau pulang kampus atau pulang kampung sekalian balik lagi pak balik lagi kita katma Jaya dari rumah sakit Jakarta kan gak jauh tuh sangat suportif ya rektor pada saat itu karena ini keuntungan mungkin kalau bicara ada keuntungan pada saat saya dengan teman-teman di ISTN pada saat itu kita disupport sama rektor pada saat itu sangat disupport bahkan ada peristiwa dimana di rumah sakit Jakarta rektor saya itu teriak-teriak bawa-bawa koran mana nih dokter urus nih adik-adik itu karena sudah bergelimpangan dari koridor-koridor kemudian kita balik balik lagi saya masih ingat ada lagi saya bersama Munir pada saat itu dihantem lagi gaser mata ada yang pinggisan saya sama Munir ngangkat-ngangkat alam harum Munir ikut pada saat peristiwa itu kita bawa-bawa masukin ke ambulans teman jatuh masuk ke ambulans nah malam paling mengerikan adalah ketika di Atma Jaya hari malam kedua itu benar-benar aparat sudah masuk dalam kampus saya sampai naik ke lantai 4 sudah jerbu kampus sudah jerbu kampus kita mau berusaha lempar kursi dari atas itu udah kita tidak tahu pada saat itu soal yang kita khawatirkan kan ini peluru tajam peluru karet peluru tajam pada saat itu hanya dua yang kita tahu peluru karet peluru tajam tapi disitu sangat mencekam lampu semua mati gelap di kampus Atma Jaya dan kita teringsak masuk ke dalam gedung dan itu tetap dibumbar gas air mata dan peluru itu suara itu dar-dedor dar-dedor kita cuma berpikir mati kita hari ini itu waktunya berapa lama menjelang menjelang kejatuhan Suharto sebulan dua bulan semanggi kan sudah selesai Suharto oh semanggi kalau peristiwa sebelum Suharto tumbang ya ketika berapa kali kita dihadang di komdak tempur berapa kali ya banyak kawan-kawan terluka habis itu dipukul-pukulin sama karena penyerbuan aparat antara maupun polisi itu bukan cuma ke kampus tetapi juga ke kantor partai politik misalnya peristiwa Kudatuli ya ya oh itu 96 ya jadi gejala itu ya sudah dalam tanda kutip lumrah pada saat itu ketika aparat menyerbu suatu tempat dimana itu dipandang sebagai poros gerakan ya misalnya kantor politik juga kampus-kampus nah karena itu mahasiswa bergerak dengan apa waktu itu kelompok-kelompok diskusi dari kos ke kos dari kampus ke kampus begitu itu situasi yang kita hadapi dulu karena kita diuber-uber ya iya betul bahkan di kampus kita diuber-uber kok iya di kampus kita tuh di kampus bikin posko lalu kemudian kita disitu tempat berdiskusi konsolidasi teklap-teklap untuk aksi kemudian ya kita masih inget jaman ini apa pam suakarsa oh iya kita diserang bawa golok diusir gitu jadi saya melihat pam suakarsa teman-teman kebetulan saya di Surabaya teman-teman di daerahnya melihat Jakarta serem juga nih ada pam suakarsa jadi sengaja dihadapkan sipil dengan sipil sipil ya horizontal ya horizontal itu seolah-olah satu strategi sehingga tangan aparat dan pemerintah itu clean clean karena yang konflik adalah horizontal sipil dengan sipil ya pemerintah tidak terlibat TNI tidak terlibat mereka menggerakan ormas-ormas tertentu ya betul atau membentuk ormas baru membentuk ormas dadakan untuk menghadapi gerakan mahasiswa betul saya masih ngalami dikejar-kejar golok oke wah dikejar-kejar golok wah ini siapa gak jelas tiba-tiba pakai celana hitam baju hitam gitu kan akhirnya di evakuasi ya kita kabur lah lontang-lontung kemana-mana dan itu tidak termitigasi pada saat itu dadak tiba-tiba diringsek ke dalam kampus masuk bawa-bawa golok ngacem-ngacem bubarin dan posko kita dirubuhkan dokumen-dokumen diambil gitu oke situasi ya situasi seseram itu dulu iya dan itu selalu terjadi di dalam gelap bulita oke lampu dimati itu yang mengerikan dulu ya kita jeda dulu nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir segmen keempat ya kita kembali di perbincangan menolak menolak lupa ini segmen terakhir dengan sahabat kita bung parto dari apa yang sudah kita ceritakan tadi di di mahasiswa itu atau di pergerakan mahasiswa itu ada refleksi kemudian aksi ya apa yang kita bisa refleksikan dari pergerakan kita dulu dalam kalau kita kontekskan dengan dengan hari ini bung parto ya saya kira bahwa peristiwa 98 harusnya menjadi titik tolak untuk kemudian kita melaju lebih cepat untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik ya harusnya ya tapi kemudian agenda reformasi kita yang belum tuntas dan dicederai hari ini membuat kita justru ingin kembali lagi nih membangun semangat 98 lagi kemudian untuk membenahi peristiwa hari ini itu saya kira yang paling penting jadi tapi ada hal yang paling ironis ke bung Jojo kawan-kawan kita yang dulu bersama kita nah itu bersama kita memperjuangkan demokrasi ini dengan darah dan air mata malah hari ini bersama ya penguasa ingin sepertinya mereka ingin membersihkan darah yang masih tercium mungkin di tangan seorang capres hari ini ya yang merupakan pelaku penculik kawan-kawan aktivis yang sampai hari ini tidak kembali mayatnya tidak ada batu nisannya tidak ada ya menurutmu kenapa bisa terjadi seperti itu kawan-kawan kita yang dulu ada di barisan bersama dengan kita melawan orang yang justru sekarang mereka bela ya saya merasa ini seperti apa ya sebut saja Budiman Sujat Miko dan kawan-kawan ya semurah itukah karena baper atau karena mungkin tidak ikut menjadi bagian dari kekuasaan di sebelumnya sehingga mengambil pilihan hari ini bersama orang yang dia yang kita lawan bersama-sama dulu dia bilang bahwa hanya orang bodoh yang mendukung penculik menjadi capres tapi hari ini dia bersama mendukung orang yang sudah hampir roboh dituntun kembali sekarang dia menjadi bagian dari barisan orang saya tidak tahu moralnya dimana apakah semurah ini soal pragmatisme murah sekali melacurkan idealisme mengerikan ini ya itu tentu saja ya banyak teman-teman yang bersedih juga ya dengan situasi hari ini dan itu tentu saja efeknya adalah kepada gerakan mahasiswa yang sekarang ya senor-senor kita juga begitu gitu kan sekarang berpihak kepada yang mereka lawan dulu betul ya menjadi satu barisan dengan yang mereka lawan dulu ya jadi monster yang mereka tumbangkan sekarang dibangunkan justru dibangunkan dan ada di barisan dituntun ini sudah hampir roboh dua kali kalah capres dituntun saya kira hanya dua alasan saya kira apa itu ya kekuasaan dan pragmatisme sudah ini ini ada orientasi gadaikan saja sudah idealisme demi kekuasaan demi jabatan semurah itukah moral kawan-kawan itu mengerikan kita tidak bisa membeli susu anak dengan idealisme mungkin ada keterdesakan soal itu saya tidak tahu mungkin parameter parameter dapur setiap orang berbeda mungkin buat kawan-kawan yang idealis seperti kita kita ini kan kerja cukup bisa bawa ke dapur selesai persoalan mungkin variabelnya beda-beda mungkin yang lebih dominan adalah variabel karir politik saja tapi itu yang saya bilang tadi mungkin orientasi karir politik terhambat lalu kemudian merasa mereka memprediksi ini jalan paling cepat untuk kemudian saya bisa ikut menjadi bagian dari kekuasaan sebegitu ambisiusnya sehingga harus menggadaikan moral yang menarik dari Machiavelli adalah dia pernah bilang begini ngapain punya idealisme kalau kita tidak punya kekuasaan untuk mewujudkan idealisme itu ya tetapi meraih kekuasaan dengan mengkhianati idealisme itu juga problem artinya cara yang kita pakai untuk meraih kekuasaan juga tidak boleh mengorbankan idealisme yang dulu kita perjuangkan nah dalam konteks itu sebenarnya yang kita omongin itu musuh kita itu bukan orang tetapi nilai nilai yang kita perjuangkan sejak dulu adalah nilai-nilai demokratis anti-KKN situasi yang lebih demokratis ini nilai nah mungkin mahasiswa sekarang harus merumuskan musuh bersama mereka common enemy mereka itu adalah nilai-nilai supaya kita tidak bingung atau disorientasi untuk merumuskan siapa kawan siapa lawan oke kalau begitu kita rumuskan saja musuh bersama kita adalah nilai-nilai anti-demokratis ya itu yang mungkin bisa kita apa nilai-nilai itu kita kita wariskan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita yang sekarang sudah menjadi aktivis mahasiswa nah mungkin sekaligus sebagai closing statement Bung Barto apa kira-kira yang harus atau perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita yang sekarang ada di kursi mahasiswa atau aktivis mahasiswa sekarang oke yang jelas kuat dan tangguhnya sebuah bangsa itu tentu harus dibangun dengan sumber daya manusia yang kuat juga kuat dalam pengertian sadar politik ya kan sadar posisi bernegara lalu kemudian yang paling penting ya sadar moral oke nah kesadaran itu kesadaran kesadaran artinya nah saya kira jangan sesempit bahwa menjadi mahasiswa generasi penerus bangsa adalah hanya persoalan menjadi cerdas cerdas secara akademik cerdas secara akademik tidak cukup bahwa kita juga harus ada kesadaran moral bahwa bangsa ini akan semakin kuat dan bisa melaju cepat berkembang dan kemudian bicara secara kesejahteraan secara universal seluruh rakyat Indonesia juga adalah harus dimodali dengan generasi-generasi yang sadar terhadap persoalan ideologi etika dan yang paling dicatat penting adalah jangan lupa seolah-olah ini kan kita diputus anak muda hari ini diputuskan adalah persoalan sejarah masa lampau seperti yang saya ucapkan tadi bahwa untuk membangun melihat bangsa ini menjalankan bangsa ini ke depan karena adik-adik hari ini juga akan menjadi pelaku regenerasi ke depan mereka yang akan mengelola kemudian 10-15 tahun lagi mereka akan mengelola jangan lupa kita tidak boleh lupa bahwa peristiwa sejarah dari belakang itu menjadi referensi evaluasi untuk kemudian membenahi bangsa ini ke depan itu di peristiwa sejarah jangan dilupakan menolak lupa seperti betul ada satu keyword yang kita dapatkan yaitu soal kesadaran jadi kesadaran itu menjadi penting sadar politik ya terutama untuk mampu bisa melihat dan menilai situasi sekarang dan bagaimana menyikapi situasi hari ini nah kesadaran itu menjadi penting sebagaimana kita selalu menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya bangunlah jiwanya bangunlah badannya nah itu konteks yang tidak boleh dibalik ditukar jadi bangunlah jiwanya dulu nah itulah konteks dalam membangun kesadaran membangun jiwanya dulu setelah sadar baru kita bisa membangun badannya itulah obrolan kita dengan Bung Parto bangun pangeribuan semoga nilai yang sudah kita perbincangkan bisa merasuki semua generasi muda yang sekarang terutama para aktivis mahasiswa untuk tidak pernah berdiam diri dan terus bergerak demikian forum menalak lupa kali ini kita jumpa di forum menolak lupa berikutnya terima kasih